Intro Halo saudara-saudari yang terkasih Hari ini Minggu Advent kedua Tanggal 4 Desember 2022 Bacaan dari Injil Matius Baktiga ayat 1 sampai 12 Yohanes Pembaktis Pada waktu itu Tampillah Yohanes Pembaktis di Padanggurun Judea Dan memberitakan Berpebatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Yohanes memakai jubah bulu unta Dan ikat pinggang guri Dan makanannya belalang dan madu hutan Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem Dari seluruh Judea Dan dari seluruh daerah sekitar Yordan Lalu sambil menanggu dosa Mereka dibaktis oleh Yohanes di sungai Yordan Tetapi waktu ia melihat banyak orang Parisi Dan orang-orang Saduki datang untuk dibaktis Berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak Siapakah yang mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat melarikan diri dari muka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah Bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Tapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Aku membaktis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaktis kamu dengan roh kudus dan dengan api Alat penampi sudah di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya Dan mengingkulkan gandumnya ke dalam lumung Tetapi dengan jerami itu akan dibakarnya Dalam api yang tidak terpadamkan Demikianlah sabda Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Dengan saya, Suster Mikielin Tan, KSSI Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya Bab 11, ayat 1-10 Bacaan kedua dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma Bab 15, ayat 4-9 Bacaan Injil dari Injil Matius Bab 3, ayat 1-12 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Harapan akan masa depan yang cerah Merupakan sesuatu yang dihitungkan semua orang Ini juga mengingatkan kita Pada Nabi Yesaya Dalam nubuat kenabiannya menegaskan Harapan itu pasti Dan sedang terjadi Akan muncul Tunggul Isai Yang akan memberikan rahmat penegusan Kepada banyak orang Yang percaya Karena mereka akan menerima Tarunnya roh Bukan hal-hal dunia Roh Tuhan akan ada pada mereka Dengan segala harinya Apa yang diserukan Nabi Yesaya Juga dinyatakan oleh Yohanes dan Baptis Ia akan melatakan Akan membaktis kami Dengan roh kudus Kita sudah menerima Kristus Juga roh kudus sudah dicerahkan atas kita Namun masa depan yang cerah Tidak ditentukan oleh apa yang kita terima Tetapi oleh apa yang kita jalani Kita akan melihat ini Setelah kekayaan rahmat yang kita terima Banyak yang kita terima Lebih banyak pula yang akan dituntut dari kita Kekayaan terbesar Yakni Roh kudus Dan penyebusan Kristus Sudah kita terima Kita dituntut hidup di bawah pindingan roh Dan berusaha kudus Sama seperti alat kudus adanya Bisakah kita menjadi kudus? Banyak santo-santo berasal dari kelahan umat biasa Awam sederhana yang menjadi teladan kekudusan bagi kita Mereka menjadi kudus bukan karena melakukan pekerjaan besar dan luar biasa Tetapi justru karena tekun dan setia dalam pekerjaan kecil dan sederhana Mereka hidup dengan jujur Penuh cinta kasih Setia menikuti Ekaristi Bertekun dalam doa Menerima sekramen-sekramen Dan terlibat dalam karya amal kasih Mereka juga setia melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil Dengan cinta yang besar Dan tanpa menuntut balas budi Kita semua punya potensi untuk menjadi kudus Karena roh kudus sendiri Tinggal dalam diri dan hidup kita Jangan lupa now Banyak. Jangan lupa ya